Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka liat makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Nah, hari ini adalah menu yang kalian udah tunggu-tunggu Banyak banget juga yang request ke aku untuk bikin stick rumahan Tapi dengan rasa hotel bintang 5 Mungkin kalian sering beli stick di luar dan harganya tuh melambung ya Sampai 200 ribuan Tender loin 200 gram tuh bisa 250 ribuan Padahal modal yang kalau kita bikin di rumah tuh jauh banget di bawah itu Di video kali ini aku akan kasih step-by-step trick Yang harus kita lakukan untuk membuat stick yang rasanya kayak di hotel Aku akan menggunakan sebuah panci terbaru dari Maxim Yaitu adalah panci Maxim Superlight 2-in-1 Grill Pan Jadi apa sih spesialnya dari panci ini? Yang pertama panci ini tuh memiliki 2 sisi Jadi sisi yang pertama tuh untuk nge-grill Sisi yang sebelahnya tuh bisa buat menumis Jadi akan menghemat waktu kita juga untuk masak Dan yang kedua dia tuh bisa digunakan untuk kompor gas dan juga kompor induksi Yang ketiga di Maxim ini kita menggunakan gold marble Jadi bentuk dari pancinya juga udah keliatan mewah banget Dan ada teknologi terbaru yaitu adalah Ukuran 28 cm, multifungsi, mempunyai 2 tekstur berbeda Pada bagian dalam untuk memanggang dan juga menumis Membuat proses memasak lebih cepat, hebat waktu dan memat gas juga Badinya 50% lebih ringan loh, jadi waktu tanggung segerata Teriornya non-stick black diamond Jadi anti lengket, bebas racun dan mudah dibersihkan Eksklusif ada di Maxim Official Store Tokopedia Jangan sampai ketinggalan Karena harga normal dari harga Rp467.000 jadi cuma Rp265.000 Sekarang yuk kita lihat step by stepnya Yuk kita mulai bikin sticknya Ini dia bahan-bahan yang kalian butuhkan Pertama, siapkan daging tenderloin 200 gram Kalau kalian ingin menggunakan sirloin juga bisa Lalu taburi garam dan lada Di sini aku pakai black pepper ya Kalian massage ke seluruh permukaan daging Proses memijat daging ini sangat penting Untuk membuat stick yang empuk dan enak Setelah semua rata, siapkan minyak Aku pakai olive oil Sedikit saja Dan panaskan panci Pastikan sebelum daging ditaruh Pancinya sudah hangat ya Lalu taruh dagingnya Aku menggunakan sisi yang disebelah grilling pannya Karena nanti motifnya akan bagus di dagingnya Pastikan ketika kalian memasak sticknya Jangan permukaan atas dan bawahnya saja ya Tapi di seluruh lingkarannya juga Jadi apabila ada lemak, lemaknya akan luntur Dan permukaan daging semua merata akan matang Kalau tingkat kematangannya sudah sesuai yang kalian mau Kalian bisa masukkan bawang putih Rosemary Dan juga butter Sebenarnya semakin banyak butternya semakin enak Tapi disini aku pakai 3 sendok makan pun juga sudah cukup Lalu kalian tuangkan butter ke atas daging Proses ini akan membuat daging gurih dan merata matangnya Sangat penting ya Kalian lihat di video aku Aku memencet tanganku untuk menjelaskan Kalian bisa lihat tingkat kematangannya Dengan menekan jari kita Ada titik medium rare Medium well dan well done Disini aku berusaha untuk membuat dagingnya medium well Butter yang tadi sudah kita gunakan untuk memasak stick Kalian bisa masukkan bawang putih dan bawang bombay Lalu kalian tumis sampai bawang putih dan bawang bombaynya sudah mulai matang Karena maksim punya 2 sisi Jadinya menghemat waktu banget Di sisi panci sampingnya Aku langsung merebus sayuran yang aku menggunakan untuk side dish stick aku Lalu setelah bawang sudah mulai matang Kita bisa masukkan jamur Kasih seasoning jangan lupa ya Bahkan kayaknya kalau dikasih kaldu sapi juga lebih enak Kasih black pepper lagi Aduk sampai merata Setelah semua sudah mulai matang Saatnya masukkan 1 sendok makan terigu Terigunya bisa pakai terigu apa aja kok Lalu setelah terigu diaduk Kalian masukkan susu ya Gampang banget kan Sausnya sudah selesai Super creamy Dan enak banget Di panci samping Kalian juga bisa meniriskan sayurnya Dan langsung membuat telur di sampingnya Praktis banget ya Satu panci bisa sekaligus membuat 3 masakan Selesai deh Sekarang satu kita sajikan Hmm look so yummy Aku gak sabar banget Dan makan steaknya Nah ketika dipotong Kalian bisa lihat sendiri Warna dagingnya masih ada warna merah kemudahan Itu tandanya matangnya pas ya Dan dagingnya masih sangat lembut Dan super juicy Di atas daging kita kasih topping saus yang tadi sudah kita bikin Creamy mushroom sauce Kesukaan aku ini Selamat mencoba Nah tadi kalian sudah lihat step by stepnya Jadi kalau bikin steak tuh ya emang sebenarnya simple Cuma kadang yang membuat kita gagal Itu adalah temperatur dari apinya Dan aku rasain banget Pake panci maksim yang tadi Kita masak steaknya gak selama itu Karena biasanya tuh aku pake panci yang biasa Dia mungkin karena menyerap panasnya lama Jadi emang butuh waktu yang lebih lama Untuk mencapai titik kematangan yang kita mau Ini dia hasilnya Dagingnya masih agak-agak pink di tengahnya Karena aku emang lebih pengen gak terlalu well done Jadi lebih ke medium well gitu Kalau tingkat kematangan Tadi aku udah jelasin Bisa kalian lihat kentekan Karena kan biasanya orang kan masak pake oven Atau pake temperatur gitu Nah buat kalian yang di rumah yang gak punya temperatur Bisa ceknya pake tekanan di tangan Jadi kalau misalnya kayak disini tuh Empukannya tuh sama aja kayak rare Disini medium well Disini well done gitu loh Sekarang kita cobain ya Kelatannya sih udah enak banget Dan sausnya Sausnya tuh super creamy banget Bismillahirrahmanirrahim Kita cobain Remak Empuk 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 banget Mungkin karena ini juga Dagingnya kan tenderloin ya Jadi emang empuk banget Hmm 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 Enak banget Gariknya juga berasa Karena tadi kita Oles gariknya di atas kan Kalau kalian Tidak suka mushroom Bisa ganti saus barbecue Dan kalau aku Sebenarnya kalau saus barbecue Aku jarang bikin sendiri Jadi aku beli yang biasa Di botolnya menjadi Tapi kalau aku emang personally Lebih suka mushroom sauce Kalau untuk bikin Ngesteek Hmm Lihat ya ini no effort Biasanya kan harus pakai pisau ya Ini gak pakai pisau Langsung dihikit segera-gera Jadi bisa dipotong Hmm Benar-benar empuk banget Enak Cain mask Dan gini Sebenarnya empuk Tidak empuknya stick Itu juga tergantung Kualitas dagingnya Aku disini kan pakai tenderloin Kalau kalian masaknya pakai Sierloin Mungkin emang masaknya Lebih susah Walaupun dia matangnya Lebih cepat Tapi karena dia banyak lemaknya Makanya kadang Untuk nyampe ke empuknya Itu agak susah Mendingan Nyo bak Bikin pakai tenderloin Atau fila minyol Memang namanya Oke Makan Selamat makan Yummy Daging yang aku pakai Disini 200 gram Jadi benar-benar Cukup butuh Satu portion Cuma karena tadi Aku udah makan Jadi sekarang gak bisa makan Terlalu banyak Tapi ini benar-benar recommended Dagingnya Make sure kalian cari Daging yang tenderloin Sih menurut aku Itu benar-benar worth Dibikin di rumah Oke Sekarang saatnya Aku kasih tau Gimana cara ikutin Giveaway aku dengan Maksim Jadi Maksim akan bagi-bagi Dua panci Yang seperti tadi Aku udah pakai Di video ini Untuk dua orang subscriber aku Caranya kalian tinggal Buka link Di description aku Untuk masuk ke Instagram aku Nanti di Instagram aku Akan ada foto Aku memegang Panci Maksimnya Di bawahnya Akan ada rose Kalian tinggal Comment di foto itu Jadi Good luck Make sure kalian Ikutan giveaway-nya Karena lumayan banget Dan yang kalau Tidak mau ikutan giveaway Misalnya mau beli aja Jangan sampai ketinggalan Karena sekarang lagi Harga promo launching Jauh banget harganya Thanks for watching Jangan lupa ikutan giveaway-nya I'll see you on my next one Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax